Sebanyak 21 pelajar SMP Negeri 3 Kalanganyar Kabupaten Lebak Provinsi Banten dilarikan ke Puskesmas. Para siswa ini diduga mengalami keracunan makanan pada Rabu, 31 Agustus 2022. Sebanyak 17 siswa tersebut mengalami mual dan pusing bahkan muntah setelah mereka menyantap nasi uduk yang dijual di kantin sekolah. Untuk ke-17 siswa yang dirawat di Puskesmas Kalanganyar sebagian sudah diperbolehkan pulang dan ada 4 siswa yang masih menjalani perawatan. Untuk memastikan penyebab keracunan para siswa tersebut pihak Puskesmas sudah membawa sampel nasi uduk dan bihun serta sambal yang dimakan oleh para siswa tersebut ke Laboratorium Kesehatan Daerah Banten. Kita bekerja melalui puluhan, juga banyak siswa gitu ya. Awalnya sih teman 10 gitu ya, terus pas ikannya semua kebunannya hampir sama. Semua muntah, pusing. Apalagi ada yang pusing, jadi emang yang kami lakukan dokter selawat semua, lalu menangani, ada yang pusing. Tapi gak ada yang pakai obat, ada yang diinkus, sampai dioksikin. Tapi setelah kandang setelah semuanya, mereka sudah ada yang pulang. Banten News melaporkan dari Kabupaten Lebang. Terima kasih sudah menonton!